Intro Vintage kerap dipilih sebagai desain interior pada hunian. Konsep ini dapat dipadukan dengan tema apa saja, seperti vintage modern, vintage eklektik, hingga vintage klasik. Bagi kamu yang menyukai tampilan klasik, konsep vintage klasik bisa jadi pilihan. Konsep ini mampu memberi kesan warm dan cozy pada hunian. Seperti hunian yang terletak di wilayah Tanjung Barat ini. Memasuk ke area dalam, kita akan disambut dengan area foyer. Tema vintage diaplikasikan pada pilihan meja konsol dengan tekstur kayu yang tampak natural. Untuk melengkapi meja konsol, diletakkan single chair di area ini. Nah, jika biasanya seluruh dinding dilapisi wallpaper, sang pemilik rumah berhasil mengkreasikannya dengan memberi frame pada wallpaper menggunakan panel kayu. Menarik bukan? Beralih ke area living room. Yang menarik, bagian plafon sengaja dibuat tinggi untuk memberi kesan lapang pada ruangan. Sementara itu, untuk menonjolkan perpaduan tema, pemilik memilih dominan putih sebagai warna dasarnya. Pilihan warna putih dan warna natural yang pastel lainnya, saya pilih karena menurut saya warna-warna seperti itu lebih gampang dikombinasikan dengan warna lain dan dengan banyak dekorasi lain, sehingga lebih mudah untuk mendandani rumah saya dengan warna yang lebih mudah. Nah, di area ini terlihat perpaduan tema vintage dengan klasik yang kental terasa. Tema vintage diaplikasikan pada dekorasi ruangan berkat adanya aksen jendela pada cermin berikut yang sekaligus mampu memberi kesan luas pada ruangan. Di bawahnya terdapat miniatur perapian yang meski tidak difungsikan sebagai penghangat ruangan, namun bisa jadi aksen menarik untuk mendukung tema. Sedikit tips agar ruangan muta monoton, tambahkan wallpaper bunga berikut bisa jadi sebagai aksen pada ruangan. Sementara kesan klasik terlihat pada pilihan furniture-nya. Sofa panjang berwarna coklat ini mampu memberi kesan kontras pada ruangan. Tak lupa tambahkan beberapa kushion untuk memberi rasa nyaman. Berlanjut ke dining room. Masih dengan tema yang sama, kesan vintage tampak menonjol dengan adanya meja makan ini. Tekstur kayunya sengaja di-expose dengan finishing yang sengaja dibuat rustic. Begitu pula pada bagian kabinet yang berada di belakang meja. Material kayu yang tampak natural mampu menghadirkan kesan warm di area ini. Menarik ya? Next, area workspace. Berbeda dengan area lainnya, area workspace disesain dengan tema Skandinavia. Untuk konsep ruang kerja itu sedikit beda, walaupun masih sama ada pengaruh Eropanya, tapi saya mengambil konsep Skandinavian. Masih dengan warna natural, warna kayu, kemudian warna putih, warna neutral, dan lebih maskulin dibandingkan living room dan foyer yang di bawah. Di area ini, taknya berfungsi sebagai area kerja, tapi juga area bermain untuk si kecil. Oleh karena itu, material kayu vinil dipilih, agar si kecil dapat merasa nyaman saat bermain di lantai. Menariknya, satu bagian dinding sengaja difungsikan sebagai papan tulis besar. Selain untuk dekorasi, area ini bisa berfungsi sebagai media pembelajaran si kecil untuk menulis dan menggambar. Cukup fungsional bukan? So, itulah tadi contoh penerapan konsep vintage klasik pada Hunia. Dengan pengaplikasian yang tepat, konsep tersebut mampu menghadirkan suasana warm dan cozy lewat pilihan furniture dan dekorasinya. Setelah mengetahui penerapan konsep vintage klasik pada Hunian, kini, desain akan memberikan referensi item belanja bertema vintage. Let's check this out! Bagi pencinta vintage, galeri-galeri berikut patut kamu kunjungi karena banyak menjual furniture dan barang antik yang khas dengan nuansa klasiknya. Galeri di kawasan Dharma Wangsa adalah tempat yang tepat untuk kamu tujuh. Beragam furniture unik dari material recycle bisa jadi pilihan untuk dekorasi ruangan. Armchair dengan sandaran yang cukup lebar dan cover kursi terbuat dari material fabric serta bantalan yang empuk cocok menghiasi ruanganmu. Armless chair dengan motif polkadot nampak begitu vintage dengan warna biru dan desain yang unik. Pengaplikasian warna yang sedikit berani dan diberi sentuhan motif polkadot serta saffron membuat kursi vintage ini pantas menjadi pilihan belanja. Dengan kaki kursi yang tidak terlalu tinggi dan sandaran tempat duduk yang cukup lebar menjadikan armless chair ini begitu nyaman untuk diduduki. Untuk di area santai, cover kursi ini terbuat dari recycle kain bekas penutup meja yang dapat menjadi pilihan. Begitu pula dengan armchair yang memiliki motif bunga dari material serimut ini akan menghadirkan kesan nyaman untuk area santai.